keluar direkam menjadi flashdisk dan seterusnya menjadi kaset dan seterusnya flashdisk itu bukan saya suara yang ada di dalam itu bukan saya tapi adalah satu gelombang nada irama yang berasal dari saya tetapi itu bukan saya sumbernya dari saya tapi itu bukan saya alam semesta ini semuanya berasal dari suara Tuhan tapi bukan Tuhan itu sendiri tetapi berasal dari suara Tuhan sampai sini mungkin saudara paham silakan Oke saya akan lanjutkan ya ini memang narasi yang sangat luar biasa eh Oke saya akan lanjutkan ya teman-teman Kristen di bawah itu harapan saya itu nyimak baik-baik ya tentang pertanyaan saya dan juga penjelasan-penjelasan dari Bang Juma ya ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Juma bahwasan suara Allah yang berasal dari diri Allah yang ada di dalam diri Allah adalah Allah tetapi saya belum menanyakan tentang suara yang yang keluar dari Allah ya nanti kita akan masuk ke sisi itu nah sekarang begini ya berkaitan tentang tabir dulu ya tabir itu memang benar di dalam Aisyara 51 dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wayu atau dari belakang tabir nah tabir yang dimaksud di sini ketika Bang Juma mengutip Al-Qasas 30 bahwasan Musa itu berdialog dengan Tuhan Tuhan menggunakan pohon itu sebagai tabir oke saya akui itu ya benar Tuhan menggunakan pohon sebagai tabir ya karena tabir itu eh penghalang itu disebut tabir itu tidak saya persoalkan nah kita lanjutkan lagi ya yang saya tanyakan begini Bang Juma saya tidak bertanya tentang suara Allah yang ada di dalam diri Allah tetapi yang saya tanyakan itu intonasi yang keluar dari Allah suara Allah yang sudah keluar dari Allah yang sudah terpisah dari Allah itu itu yang saya tanyakan contoh begini ya manusia ketika dia berbicara maka ada suara yang keluar dari dalam mulutnya berasal dari mana dari pita suara ya saya tidak tahu apakah Tuhan mempunyai pita suara itu tidak tetapi saya yakin bahwasan Tuhan pasti tidak memiliki pita suara tetapi pasti dia mempunyai suara kenapa saya katakan Tuhan mempunyai suara karena Tuhan menciptakan alam semesta menggunakan suaranya tidak mungkin Tuhan itu hanya diam saja hanya berketak saja lalu alam semesta itu jadi sebenarnya itu bisa saja terjadi tetapi tidak seperti yang diinformasikan oleh kitab suci kitab suci menginformasikan bahwasan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu menggunakan suaranya artinya ada intonasi ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan nah saya pertanyakan disini ketika ada suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan ini yang sudah terpisah dengan Tuhan ini masuk dalam kategori Tuhan Tuhan ataukah dia jadi makhluk suara Tuhan ini silahkan bang Jumang Iya sekali lagi ya saudara-saudara Meme dan sahabat-sahabat yang lain kita tidak bisa kemudian mensifati Tuhan dengan sifat makhluk itu dulu tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan bersuara selayaknya kita melihat manusia bunyi itu tak ada maka ketika manusia ini dengan dasar ketidakberdayaan sebagai makhluk berbicara mengenai Tuhan maka kita hanya bisa merabah melalui apa melalui firman Tuhan kita hanya sampai sana merabahnya masmur tiga tiga dia Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada ya saya lima lima nomor sebelas firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia sebelum terlaksana apa yang ku kehendaki jadi kita tidak bisa kemudian mendudukkan perkara ini seakan-akan kita sedang membicarakan makhluk tidak bisa karena kenapa dimensi ini adalah dimensi dimensi makhalik pencipta kita tak ada kemudian kekuatan dan daya untuk menelak aksana nah pertanyaan muncul kemudian apakah gelombang yang keluar dari mulut Allah dari mana kita tahu ada gelombang keluar dari mulut Allah dari mana kita tahu ada suara keluar dari mulut Allah dari mana kita tahu pernah kita mendengarkan sementara Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes lima nomor 37 kami dikatakan disana kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan artinya suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan ketika Tuhan kemudian ingin berkomunikasi dengan hamba maka hanya tiga pasal yang tadi melalui tabir maka yang muncul disana itu adalah makhluk pohon adalah makhluk pohon adalah makhluk bagaimana dengan yang yang didengarkan kemudian di kuping Nabi Musa alaihissalam itu adalah untayan huruf suara adalah hal yang baru bukan kemudian Tuhan yang nampak di depannya kemudian Tuhan berkata sedemikian rupa maka Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah suara diterangkan dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dibawa oleh arruh al-amin di dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang diantara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas artinya ketika Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu dinyatakan berfirman bersuara itu tidak bisa kita gambarkan suara Tuhan itu seperti suara manusia makhluk tidak bisa tak ada kekuatan, tak ada alat tak ada ritme di dalam kehidupan kita dimana kita menemukan ritme itu untuk menentukan satu kesimpulan akhir bahwa suara Tuhan itu begini loh sama seperti A B C D kenapa demikian Al-Quran diwahyukan oleh Allah langsung ke dalam qalbu qalbu ini apakah mendengar? yang mendengar itu kuping sementara Al-Quran dimasukkan ke dalam hati qalbu baginda Rasul Muhammad SAW nah yang datang kepada yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW makhluk roh kudus malaikat Jibril ikra nah yang mana suara Tuhan disitu? itu suara Jibril itu suara roh kudus meskipun disebut itu sebagai suara Tuhan jangankan yang itu orang azan Allahuakbar Allahuakbar itu suara Tuhan nah apakah yang azan disana itu adalah Tuhan? tidak jadi suara Tuhan itu melekat pada esensi perintah dan keinginan kehendak yang Tuhan berikan kepada para nabi itu suara Tuhan tetapi dia bukan untayan-untayan yang masuk dalam kuping dan bukan huruf-huruf serta lembaran-lembaran yang tertuang dalam sebuah buku jadi tak ada suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri oleh karena itu kita tidak mampu meraba selayaknya kita meraba mahluk selayaknya saudara-saudara meraba dan mendengarkan suara Bang Suma mungkin sampai disini anda bisa paham kalau suara Tuhan aja itu tidak bisa kita dimensikan seperti apa dia polanya maka apalagi wujudnya jadi jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan itu akan datang dalam bentuk daging apalagi menjadi manusia jangan karena kenapa? suara Tuhan itu tidak bisa kita telahat seperti apa objeknya kita mengetahui kata suara itu karena kita mendengarkan bahasa Indonesia itu suara itu artinya sesuatu yang memiliki ritme memiliki gelombang memiliki nada not dan seterusnya itu menurut kita kenapa? karena ada kuping coba kuping ini tidak ada apakah ada yang disebut suara? ada ada suara kenapa? karena alat mendengar kita itu tidak ada suara bagi Allah adalah ketukan artinya sesuatu yang melekat pada diri Allah yang nantinya ketukannya sampai ke kalbuh hati jadi tidak perlu kuping untuk mendengarkan itu walaupun salah satu daripada alat indrah manusia untuk menelak ahfirman Tuhan itu adalah kuping mendengarkan tetapi yang kita dengar bukan suara atau hakikat Tuhan tetapi makhluk Gabriel, roh kudus, para nabi kitab suci yang dibacakan kemudian oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita Al-Quran yang dibacakan oleh manusia semisal gini Ya ayyuhalladina amanu anti Allah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un itu suara Tuhan tuh tapi yang melantunkan makhluk wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan rasulnya dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya tapi yang didengarkan suara bang sumah tapi itu adalah suara Tuhan artinya apa suara Tuhan ini adalah ide gagasan kehendak keinginan yang melekat pada diri Allah tidak keluar tidak menjadi makhluk dia jadi suara Tuhan itu tidak menjadi makhluk tapi melekat pada diri Allah yang turun yang nuzul itulah makhluk ya ayyuhalladina amanu athiullah wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un padahal kamu mendengar apa yang kamu mendengar perintah-perintah Allah berarti kami mendengarkan suara Tuhan yes apa itu bacaan Quran siapa yang mau bacanya bang sumah berarti bang sumah itu Tuhan nah itu dia hanya orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi yang bisa memahami ini jadi suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri tetapi suara di sini bukan seperti yang disipati makhluk demikian mantap mantap gurunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu lebih ke logos gitu sedangkan suara bahasa Arabnya sendiri itu sauti sod waw dan ta sauti itu bisa kita lihat misalnya contoh di surah